saya tidak berniat membeli ipad mini 6 ini tetapi setelah mendapatkan tawaran dari seorang teman yang mau menjualnya dengan cara barter iphone 11 promak lama saya saya akhirnya setuju setelah memperkimbangkan bahwa pertama saya sudah punya iphone 12 dan saya hanya perlu menambah sedikit saja uang tambahan pokoknya tidak sampai melebihi 1 jutaan yang kedua ipad mini 6 ini yang ditawarkan kepada saya ini memiliki ruang simpan 256GB sama dengan iphone 11 promak saya yang saya serahkan kepadanya jadi worth it sekali di sisi ruang penyimpanan yang ketiga iphone 11 promak hanya mengusung chipset abionic 13 maka ipad 6 jelas jauh lebih cepat karena telah menggunakan chipset alias dapur pacu atau mesin abionic 15 5nm artinya ia dapat berhari jauh lebih cepat bahkan jika dibanding dengan iphone 12 saya yang masih menggunakan abionic 14 ya walau tidak sebanding dengan ipad pro dengan chipset m1 dan m2 yang kelasnya memang adalah kelas pc mesin pc yang awalnya memang sangat saya mendambakan itu akan tetapi untuk saat ini saya sudah cukup puas menggunakan ipad mini 6 ini sebagai dribble sehari-hari saya dan sudah memenuhi kebutuhan saya ya meskipun sudah memasuki usia 2 tahun semenjak rilisnya semenjak diproduksi ya masih terasa worth it apalagi jika dibanding dengan ipad 10 yang terbaru tidak terasa sudah hampir 6 bulan ipad mini 6 ini membantu saya membuat konten-konten video yang seperti sekarang anda saksikan lagi-lagi kita coba bayangkan meski dibanding dengan ipad 10 yang baru dirilis pada akhir 2022 yang lalu ia masih lebih kencang lebih bagus layarnya lebih modern fiturnya juga lebih banyak dimana ipad generasi 10 yang memiliki layar 10,9 inci hanya menggunakan chipset avionic 14 sama dengan iphone 12 saya sementara ipad mini telah mendukung pinsel generasi kedua si ipad 10 baru justru masih menggunakan apple pinsel generasi pertama jadi ini sangat worth it ya ipad mini 6 sangat portable walau tidak mendukung apple magic keyboard seperti layaknya ipad pro atau tablet-tablet android dan tablet-tablet harmony namun ipad mini 6 ini dapat juga saya pergunakan membuat tulisan pendek atau artikel panjang sementara pinsel generasi kedua jelas lebih unggul jika dibanding dengan apple pinsel generasi 1 pada ipad 10 generasi terbaru namun dengan sedikit usaha saya juga akhirnya dapat melakukan pengetikan untuk menulis naskah pendek dan atau bahkan naskah yang lebih panjang guna mendukung pembuatan dan pengeditan konten-konten video generasi saya yakni melalui cara saya membeli keyboard lipat yang bisa dimasukkan ke dalam kentung celana atau jacket atau tas kecil ini ia juga telah dilengkapi dengan stand atau dudukan yang membuat posisi ipad dapat tegak dengan posisi landscape atau bahkan portrait sekalipun dan terbukti ini memiliki nilai tambah untuk kegunaan ipad mini 6 saya dengannya juga saya dapat mengedit video menggunakan editor video yang khas ke perangkat ipad iphone seperti da Vinci Resolve yang juga mendukung pengunggahan hingga 4k 4k ya 4k format video dengan kualitas yang tinggi ada juga lumayan sebuah editor video yang menurut saya sih worth it sekali karena cukup sekali beli untuk dipakai semua hidup jadi menurut saya memang worth it karena penggunaannya juga simple dan tentu juga menghasilkan video yang berkualitas tinggi mau berapa kali sudah saya mengulasnya di di video-video sebelumnya termasuk perihal ipad mini 6 ini ketika menggunakan rumah pusyen pada akhirnya memang terpulang kepada pertimbangan masing-masing orang kalau punya baju tinggi mungkin bisa saja Anda membeli ipad r5 yang sudah menggunakan chipset m1 atau bahkan ipad pro yang memiliki fitur-fitur buat para profesional dan sudah menggunakan chipset m1 dan m2 akan tetapi perbedaan antara ipad mini 6 dengan 3 ipad yang lumayan mahal tadi tidak juga terlalu signifikan pada saat dipergunakan buat editing video khususnya buat kalian yang suka membuat konten-konten video namun dengan budget terbatas atau kalian bisa saja memilih tablet-tablet Android Harmony atau tablet Harmony dan lain-lain yang telah menggunakan chipset Snapdragon 865 yang kini kisaran harganya sudah di bawah lima jutaan bahkan ya yang layarnya juga tidak kalah cantiknya dengan sebuah ipad a bionic apalagi tablet-tablet Android juga telah banyak sekali yang sudah mendukung keyboard magnetik dan pensil stylus tetapi menurut saya se-premium apapun tablet Android tidak mungkin dapat menyemai sebuah ipad pro yang ipad pro yang lini ipad pro ya dengan chipset atau dapur pacu m1 dan m2 yang jelas-jelas sekali dipergunakan pada MacBook Pro di tahun 2002 dan itu adalah kelas PC itu jelas mesin PC jadi itu tadi lagi-lagi terpulang pada selera isi kantong dan digunakan untuk apa nantinya perangkat mobile besar seperti iPad ini ini cukup mini yang kecil ya ya ada lagi lebih besar seperti pro yang paling kecilnya itu 11 inci kalau ini kan 8,3 inci saja Oke sampai jumpa lagi dalam kesempatan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya Terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati